Intro Ya dialog kita lanjutkan kembali kita simak pernyataan Sahrul Yassin Limpo berikut ini Sambil menunggu kutupan pernyataan dari Sahrul Yassin Limpo Sahrul Yassin Limpo ini adalah ketua APPSI yang mengatakan Kami berharap tidak ada ekspos perkara yang mendahului seluruh rangkaian proses Kami kehilangan legitimasi, ini pertama menarik Kami kehilangan legitimasi pemerintahan Yang kedua wibawa pemerintahan Padahal belum tentu itu menjadi persoalan Kami berharap ada pemeriksaan BPKP, BPK, Dirjen, Inspektorat Ini diatur dalam undang-undang Ini menarik sebetulnya pernyataan Pak Sahrul Yassin Limpo Cuman saya ingat betul ya ada pernyataan dari Pak Johermansyah Yang mengatakan bahwa di undang-undang Pemda Inspektorat itu akan dijadikan aparat pusat Aparat pemerintahan pusat Kenapa itu dijadikan aparat pemerintahan pusat? Karena selama ini inspektorat di daerah itu dianggap lemah Dan hasilnya tidak maksimal Ini sebetulnya pemerintah pusat juga sudah mengatakan itu Gimana menurut Anda? Ini sendiri juga jadi persoalan betul Ketika berantas korupsi di daerah Ya tadi upaya mendorong penuntasan kasus korupsi Biasanya mentok kalau diserahkan kepada pengawasan internal Pengawasan internal kan dipilih dan bertanggung jawab pada kepala daerah Agak sulit berharap bahwa dia memberikan hasil yang objektif Bahkan ada kecenderungan misalnya Pra laporan itu diserahkan dulu Untuk dicek ada tidaknya misalnya keterlibatan-kelibatan Misalnya kroni atau bahkan kepala daerah Nah di titik inilah yang sebenarnya saya pikir ini salah kaprah Betul pernyataan dari Pak Gubernur Rasul Salini Harusnya ya tadi Kalau menunjukkan komitmen perasaan korupsi Bukan wacana siap dihukum mati Tapi dia harus juga tunjukkan tuh Bahwa berantas korupsi itu tidak hanya pernyataan lisan Pengawasan internalnya bekerja dulu ya Artinya dari pengawasan internal itu sudah banyak yang berhasil Sudah menunjukkan hasilnya maksimal Baru dia bicara seperti itu Ini kan sama halnya bahwa dia itu sedang dalam proses yang menurut kita Hanya sekedar wacanalisan saja Jadi dia paham betul bahwa mekanisme pengawasan internal Tidak akan mungkin mencelakai kepala daerah Jadi pilihan-pilihannya adalah ya selesaikan dulu ke pengawasan internal Dan kemudian saya tidak sepakat dong Isu soal legitimasi dan legitimasi dari pemerintahan daerah Ya lagi-lagi begini Ketika dia menjalankan roda pemerintahan dengan baik Tidak ada indikasi korupsi atau nepotisme atau kolusi Saya pikir tidak perlu takut soal itu Justru proses-proses hukum itu dia harus hadapi Dia ingin menunjukkan kepada publik bahwa hukum itu berlaku buat siapapun Termasuk gubernur Kalau Anda mengatakan tidak perlu takut artinya kemungkinan besar ini karena mereka takut Ya ini kan Pernyataan-pernyataan ini Ini agak mirip juga dengan keluhan beberapa gubernur waktu itu Saya agak lupa di era KPK jilid yang pertama atau kedua Bahwa dia mengeluhkan soal daya serap yang rendah Karena takut dengan KPK Ya lagi-lagi simpel Kalau NT tidak Apa? Yakin bahwa kerja-kerja NT tidak terkait dengan kasus korupsi Kenapa harus takut? Kenapa tidak? Misalnya contoh paling sederhana Apakah misalnya gubernur Sulsel ketika menunjukkan COVID-19 korupsi Dia mau membuka laporan kekayaan penyelenggaran negara yang lengkap kepada publik Untuk dikontrol Saya pikir itu lebih bermanfaat daripada dia hanya mengumbar Kemudian misalnya soal perencanaan APBN Atau RAPBD Di daerah gitu ya Dia buka itu kepada publik Jadi orang bisa melihat bahkan sampai satuan yang ketiga Yang lebih rigid lagi Siapa-siapa saja yang diduga Apa namanya Proyek-proyek apa yang sedang dijalankan oleh pemerintah Kemudian berapa alokasinya Agar publik bisa mengontrol itu Karena kalau sekedar dia menyatakan punya komitmen Tapi sisi yang lain dia serak arus lewat mekanisme pengawas internal Ya tidak akan ketemu Ya bukti komitmen itu adalah setelah dia bicara Kedepannya kita lihat gitu kan Kalau komitmen di depan itu kan sebetulnya baru hanya pernyataan lisan Tapi saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yasin Limpo tadi Bahwa mereka kehilangan legitimasi Dan juga kehilangan wibawa Nah kehilangan wibawanya saya sepakat Karena setiap kali ada kasus korupsi Yang menyangkut sebuah daerah Biasanya kepala daerahnya pasti wibawanya berkurang memang kan Ya bisa tidak gitu ya Atut apa yang kurang Ketika atut di sebelum proses pemilihan gubernur yang kedua Dia juga sudah disebut-sebut Dalam konteks korupsi dan dia terpilih Ada banyak faktor yang bisa melihat itu Contoh misalnya yang lain adalah gubernur Bengkulu Agus Rin Tadi juga kepilih lagi di fase yang kedua Artinya tidak ada pengaruh apapun Bahwa ya kalau dia terlibat dalam kasus korupsi Atau disebut sebelum kasus korupsi Di pemilihan yang kedua tidak akan terpilih Tidak tentu gitu ya Ada banyak faktor yang menyebabkan apakah publik akan menilai Ini hanya korupsi Ini atau permainan lawan-lawan politik Publik juga saat ini cerdas gitu Melihat ini benar atau ini salah Oke Mas Emerson kita lihat ada satu pernyataan lain Ini ada pernyataan pimpinan KPK Busro Mukodas yang mengatakan Jangan-jangan nanti malah semacam membuat opini-opini Yang justru mendelegitimasi proses-proses penggak hukum itu sendiri Dengan mengambil momen pertemuan dengan Presiden Potensi menghilangkan bukti-bukti juga akan semakin besar APBD yang mereka buat umumkan di papan-papan publik Sekaligus jadwal pembelajarannya Rakyat sekarang butuh kepala daerah yang transparan Ini menarik sebetulnya pernyataan Pak Busro Mukodas Saya garis bawahi kalimat yang terakhirnya tadi Bahwa sekarang publik membutuhkan kepala daerah yang transparan Apa saja yang dilakukan yang menyangkut dengan anggaran Itu dipublikasikan kepada masyarakat Supaya masyarakat tahu Ini sebetulnya kepala daerah benar gak menggunakan anggarannya Mungkin itu ya Ya itu yang tapi tidak terjadi di daerah Misalnya kita bicara soal Ini tidak terjadi menurut Anda karena mereka tidak tahu caranya Tidak tahu bagaimana atau sebetulnya memang sengaja Ya justru menurut kita di beberapa kasus Terus ini ditutup-tutupi Misalnya dokumen APBD gitu ya Itu dianggap sebagai rahasia negara Orang sulit untuk mendapatkan akses yang lengkap soal itu Nah di sisi yang lain Ya tadi soal transparansi akutabilitas Kita tidak melihat soal itu Oke Mas Emerson ini kita telah tersambung dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Pak Saifullah Yusung atau Gus Ipul Gus Ya Ini kalau kita menyimak kutipan pernyataan Dari Ketua APPSI Pak Sahrul Yassin Limpo yang mengatakan Kami berharap tidak ada ekspos perkara yang mendahului seluruh rangkaian proses Kami kehilangan legitimasi pemerintahan Kami kehilangan wibawa pemerintahan Padahal belum tentu itu menjadi persoalan Ini terkait kasus korupsi Gus Ipul Anda sebagai salah satu bagian di sana Ini memang mengharapkan hal itu ya? Saya tidak tahu persis ya Statementnya yang seperti apa Tetapi Saya kira Intinya kan begini Situasi sekarang ini memang Pengawasan menjadi sangat penting ya Oleh siapapun Dan proses hukum harus dihormati Jadi sebenarnya kita harus memberikan Keleluasaan kepada Penegak hukum Untuk melakukan Satu proses Yang mana tentu saja proses ini Patut diberi dukungan oleh Para kepala daerah Jadi Selama kontaknya itu Dalam rangka penegakan hukum Ya harus diberi jalan Seluas-luasnya gitu Saya tidak tahu maksudnya Apakah ini maksudnya adalah Masalah-masalah yang belum tentu gitu Sehingga Terbangun persepsi publik gitu Itu mungkin yang dikeluhkan Kemungkinannya ya Yang dimaksud itu Ini pernyataan Pak Sahri Liasin Limpo Kepada Presiden Jokowi Di Istana Presiden Betul Saya juga sempat melihat Meskipun saya sepotong Ya melihatnya Saya juga melihat di TV Sepotong Saya kemudian Baca di Koran Juga ya sepotong Tetapi Tafsir saya terhadap Pernyataan itu Sebenarnya adalah Ditujukan kepada Satu Masalah-masalah Yang apa katakanlah Membuat Opini Itu berbeda dari Kenyataan Contohnya Yang dimaksud dengan Opini seperti apa Menurut Anda Jadi kalau Menurut saya Sepanjang Penegakan hukum itu Untuk Kepentingan Satu Proses hukum Saya kira Harus dihormati Dan dihargai Saya tentu Tidak sependapat Kalau Apa Yang namanya Apa Masalah Hukum Tidak diekspos Malah justru Sebaliknya Perlu diekspos Sebagai pembelajaran Pada semua pihak Baik Guzipul Kita Kita jeda sebentar Kita akan lanjutkan ini Di segmen berikut nanti Pada semua pihak